selamat menikmati dan kita tahu juga pada membentuk idul laluh tahun ini tentu akan berbeda dengan idul kurban pada tahun-tahun sebelumnya karena kita sekarang sedang ada pada masa COVID-19 nah oleh karena itu tentu karena perbedaan inilah kita ingin mengetahui sejauh mana kebijakan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan dan pengawasan-pengawasan dalam konteks untuk menekan kemungkinan makin menyebabnya COVID-19 ini kita tahu juga bahwa di Indonesia saat ini angka kasus COVID bukannya turun bahkan beberapa hari terakhir malah terus menikah dan ini kondisi yang sangat terawar oleh karena itu di dalam konteks kegiatan perubahan ini pun pemerintah sudah mengeluarkan sejauh kebijakan surat edaran baik itu dari kementerian pertanian kementerian agama nah untuk mengetahui lebih jelasnya kita hari ini akan coba ngobrol-ngobrol teman-teman sekalian dan bersama saya Rahmat Bin Najal dalam ngobrol memang pajak kita akan berbicara tema kurban aman di masa pandemi COVID-19 nah untuk berbicara ini hari ini Alhamdulillah kita sudah kedatangan pejabat yang punya kompetensi berbicara soal bagaimana supaya kurban aman yaitu Bapak Insinyur Dwi Tso Harsono NSC beliau adalah Kepala Bidang Produksi Pertanakan Dinas Pertanian Provinsi Banten nah mudah-mudahan nanti Sobat Kabar Banten yang akan menggelar pengatangan hewan kurban tetap mengikuti protokol kesehatan dan hari ini kita akan mencoba lebih jauh bertanya bagaimana sih supaya kurban itu aman selama masa COVID-19 selamat pagi Pak Dwi saya panggil Pak Dwi aja biar enak silahkan Pak siapa baik Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Sobat Kabar Banten sekalian jadi nanti kita akan coba menanyakan terkait soal kebijakan-kebijakan provinsi sebagai panjangan tangan pemerintah pusat di dalam konteks pelaksanaan kurban pada tahun ini Pak saya ingin tanya yang pertama tugas provinsi itu seperti apa di dalam kegiatan kurban di masa era pandemi sekarang apa aja tugas sekarang baik Pak terkait dengan tugas provinsi provinsi kami menyiapkan dari awal bahwa pembahasan terkait dengan menyambut hari raya hidup kurban ini dari awal itu sudah dibahas terkait dengan regulasi-regulasi ada beberapa regulasi yang memang sudah diluarkan salah satunya dari pencerahan pertanian melalui seluruh kejaran jisian pertanakan yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh kementerian agama juga sudah mengeluarkan juga dengan seluruh kejaran terus MUI juga dan dari proyeksi juga ada seluruh kejaran dan itu juga ditindaklanjuti oleh kabupaten kota mungkin itu kekuali dinasinya atau mungkin lain-lain kekuali sahabat sekalian ternyata pemerintah sudah mengantisipasinya dan mengeluarkan beberapa surat edaran tadi Pak Dwi sudah cerita yang pertama ada surat edaran dari kementerian pertanian kemudian ada surat edaran dari kementerian agama ada juga patwa MUI bahkan di provinsi sampai ketika kabupaten pun kemudian menindaklanjuti surat edaran ini dulu Pak nah kalau boleh kita identifikasi Pak kan di dalam pelaksanaan kurban itu biasanya memang yang mulai menjelang ada pelaksanaan dan mungkin nanti diakhiri pada pendistribusian nah saya ingin secara urut kegiatan selama menjelang itu kegiatan apa aja yang dilakukan Pak menjelang kegiatan penyimpulian yang sudah Pak lakukan baik Pak jadi kita dari dinas bahkan dari pusat itu juga monitor kita Pak jadi monitor kita dengan dinas pertanyaan Pertubatan dalam hari ini sudah keselan kesemapai dan dengan dinas yang membidangi fungsi penerangan keselan kewabatan kita juga kita melaksanakan menotori pengawasan pengawasan kewabatan dan kota kelapak-kelapak bahwa lapak-kelapak itu juga harus menerapkan standar protokol kesehatan betul-betul jaga acara harus menggunakan sabun nanti septic dan sebagainya kita sudah menekankan seperti itu Pak sekarang alhamdulillah sejak apa itu Pak monitor Pak monitor kita semenjak bulan ini dari awal mungkin sekitar antara pertengahan bulan tapi efektifnya sekarang Pak kita sudah hampir di pembobatan kota yang sudah dilaksanakan pengawasan kita dengan teman-teman pembobatan kota lapangan kelapak-lapak hampir semua kita catat ada temuan-temuan Pak atau mereka kelihatannya ya alhamdulillah kalau apa namanya pesannya apa mereka itu kadang-kadang teratnya ada yang datang dari jauh terutama domba dari darut biasanya hanya sakit matis saja Pak dan itu apa namanya diobati secara herbal juga selesai apa namanya sebuah sungguh itu diberi beling-beling saja alhamdulillah tidak yang berat insya Allah tapi kalau ya katakan tadi Bapak cerita ini sudah 5 kabupaten kota yang Bapak monitor ini bisa mungkin diakini secara kesehatan aman ya Pak beli beli ternak untuk kurban ya karena itu sudah diperiksa Pak terus yang diperiksa juga teman-teman yang mempunyai kompetensi dan teman-teman dokter hewan teman medis dan paramedis yang keobatan kota Pak jadi periksa setelah diperiksa kita beli sticker bahwa diberi sticker bahwa apa namanya lapak ini sudah diperiksa ada stiker ada stiker ya Pak ada stiker dari provinsi Bapak mereka memberikan lapaknya sudah diperiksa ya sobat kawan Banten ini ada informasi menarik dan ini penting bagi teman-teman yang akan membeli hewan peruban Pak Dwi barusan sudah cerita bahwa mereka sudah monitor dan kemudian di setiap yang apa di setiap penjual yang sudah dimonitor itu akan ada stiker bahwa ini terjamin aman nah kemudian saya ingin bertanya berikutnya terkait soal misalkan teknis di lapangan nanti pembeli dengan si penjual teknis protokol kesehatan seperti apa kalau yang membeli harus dimana yang menjual harus dimana terus di lapangan juga seperti apa apakah sama juga ketika kita mau masuk mal itu gimana Pak jadi sebetulnya kita berseran dari pemerintah pembeliannya cukup daring saja cukup tidak perlu ketemu sekarang dengan alat HP yang sangat gini cukup beri penggambaran sebagainya dengan spek mungkin bobotnya berapa tinggal bayar saja tapi kalau masyarakat biasanya kalau tidak puas ya langsung mendatangi juga hanya memang di lapang-lapak yang sebelah kita periksa juga mohon disiapkan jadi protokol apa namanya kesehatan itu menjadi suatu kajiban jadi teman-teman harus pakai masker terus yang disitu juga harus pakai sabun anti-safety terus apa namanya jaga-jaga dan sebagainya jadi kita keluarga karena berbeda dengan apa namanya hidupan yang seperti yang karena kita dalam suasana wabah COVID-19 ini kita harus hati-hati iya ya akhirnya bahwa memang sekali lagi teman-teman sobat sekalian kalau banten bahwa protokol kesehatan memang menjadi acuan yang paling penting dan kita juga dengar barusan bahwa provinsi juga sudah mengimbau menyarankan kepada masyarakat yang ingin membeli hewan perban sebaiknya menggunakan garing ya atau menggunakan smartphone karena memang sudah banyak platform-platform yang memungkinkan untuk itu tapi kalau pun terpaksa diperbolehkan diperbolehkan juga kalau misalkan di dalam kelaksanaan ada yang melanggar ada ansaman gak Pak Kabir? tidak Pak tapi kebanyakan teman-teman di lapangan sudah merespon bahkan ada beberapa memang yang lapang dari awal sudah bikin video dan sementara kami sudah bikin Alhamdulillah mereka sudah paham dan dikamanan bersama karena terjual juga harus aman juga pembeli juga harus lebih aman juga Pak sama-sama Alhamdulillah nah sekarang bergeser ke tahap kedua kalau itu kan menjelang pelaksanaan nah sekarang pelaksanaan kenyembelihan tata caranya SOP-nya seperti apa Pak? dan kemudian apakah ada rasio misalkan antara jumlah hewan dengan orang yang berada di lokasi kenyembelihan misalkan kalau misalkan tenaknya lima orangnya berapa ada raturan-raturan teknis? kalau rasio itu tidak Pak tapi disuruhkan dengan kebutuhan tapi memang di surat edaran itu sudah diatur juga bahwa diharapkan yang punya apa namanya yang berubah itu tidak perlu lagi cukup menyerahkan nama-namanya saja dan biasanya kan ditonton oleh sama anak-anak itu kurang bagus Pak jadi tidak perlu ditonton lagi hanya sebagian panikis saja sebetulnya yang nanti apa namanya menyaksikan pemotongan setelah dibotong nanti yang motong dengan yang menangani apa namanya pemotongan daging terus pemotongan tulang sebagainya harus orang yang berbeda jadi kita tetap sabun disiapkan sabun saya dan sebagainya apa namanya masker juga harus dipakai terus yang motong juga tetap menjaga-jaga supaya apa namanya aman gitu Pak minimal batuk kalau ininya Pak mereka tetap di cek subuh kan ya si orang-orang disitu iya hanya mungkin ke dalamnya ya iya Pak mungkin itu saja Pak kalau sebenarnya kita harapan yang ada kita sangat senang sekali kita harapan kita dorong ke sana tapi kita mengalami mungkin dana di masyarakat belum sampai ke sana Pak kami sudah berkoordinasi dengan apa namanya karena diabetes gak buat misalkan pemilik yang kayak penjualan itu kita awalnya meminta kepada Al-Bandani di Al-Bandani di harapan yang memotong itu diabetes dulu gitu dan kesehatan karena harus ada permohonan karena kalau tidak ada permohonan apa namanya agak agak tapi yang yang sudah berkirim surat ke Binkis bahwa apa namanya untuk yang di masyarakat Al-Bandani dimohonkan untuk panitianya dilaksanakan yang teks yang memotongkan nah terus kemudian tadi kan oh mungkin saya pernah dengar memang harus berlengan panjang ya nanti orang yang disitu ada semacam begitu kita hajurkan memang memakai baju yang lengan panjang sebetulnya karena apa? karena pada saat lengan pendek ini kan langsung kulit kalau lengan panjang panjang itu kan misalkan untuk baju baju bisa langsung dilepas sebelum pulang rumah itu memanding dulu semuanya sebelum mudah keluarga itu udah langsung di cuci kalau tangan ini kan bersih Bapak nanti garu-garu wajah dan sebagainya nah kita menghindari hal seperti itu insya Allah kalau dengan tangan panjang ini lebih safe lebih safe nah berikutnya kita masuk ke tahap distribusi nah ini kan dulu itu seringkali orang kalau ingin mendapatkan lewat berban berlambil-lambil datang ke tempat penyumbuhan hewan atau kebangan penyumbuhan yang menyimpan daging perubahan nah untuk di era pandemi ini menurut sulat edaran seperti apa Pak teknis distribusi supaya aman dari kubah jadi sebetulnya pelaksanaan distribusi daging perubahan ini sudah laksan tahun sebelumnya juga banyak sudah terapkan bahwa sebelum COVID-19 pandemi ini banyak masih yang sudah terapkan bahwa tidak apa namanya yang akan menerima itu tidak perlu hadir dan cukup di data nama-namanya saja nanti langsung dibagi sebagai suatu di kapten 3 video seperti itu nama-namanya dari mana terus langsung didistribusikan Pak jadi tidak perlu lagi ketemu antar yang menerima dan yang mengirim di suatu tempat untuk menghindari kontak fisik Pak supaya tidak terjadi penyebaran COVID-19 ini dari hasil rapat koordinasi atau monitoring bagaimana Pak kelihatannya nanti di distribusi sudah ada rapat koordinasi terkait soal itu dengan para penyakbarat mungkin apa dapat limpo kami kalau yang di provinsi sudah rapat juga pertama dengan pasif dan sebagainya sudah dibahas dengan yang di kap 3B tapi kalau di kabupaten kota mungkin teman-teman di dinas kabupaten kota sebetulnya lebih di sosialisasi pada masyarakat meskipun kami juga ikut serjun juga Pak oh gitu mulai dari komotor kita mengawal juga membantu teman-teman kembali nah terus ini di masa pandemi kan kita tahu bahwa sektor ekonomi memang sangat terpukur artinya secara logika sebetulnya kemampuan daya beli masyarakat terkurang saya ingin tahu hasil monitoring Mbak Pak kebutuhan hewan perubahan di Banten untuk tahun ini sebetulnya hampir sama dari yang dulu menyingkat atau berkurang Pak itu sudah punya data jadi kalau kalau data perkiraan ada Pak sebenarnya kalau data apa namanya berada tahun yang lalu nampaknya kebutuhan tengah-tengah tahun ini berkurang Pak berkurang karena ada sebagian teman-teman yang menjual syapi dari 150 itu baru terjual sekitar apa namanya 50 100 masih belum tapi ini masih punya waktu sampai tapi teman-teman juga di lapangan persyarakat ada penurunan pembeli dan pembeli juga setara nampaknya lebih jenderung membeli tanah perban yang lebih kisil lebih kisil terangko contoh terangkapi baling kebetulan karena kami banyaknya dikitar dikitar dicuruh itu dijual hanya sekitar 15-17 juta sudah besar dan itu sangat sesuai dengan apa namanya kantong mungkin buat masyarakat yang jadi itu jumlah di manitah menaruh harga itu sekarang kalau harga sebetulnya sama saja saya juga tahu kalau besok permintaan tinggi ya permintaan yang menurut atau mati-mati harganya benar-benar ada beberapa itu hukum ekonomi betul tetap berlaku nah terus kalau perkiraan sampai belasan ribu cek ada data ada ada siapa juga ingin tahu sebenarnya di Bantan ini tapi yang pasti masih banyak kambing dan domba ya oh iya betul betul kambing dan domba ini selalu dominan apa namanya kalau untuk tahun 2019 ini apa namanya sapi ini sekitar 13.200 13.000 itu sepantar ya iya 87 ekor itu Pak ada tanya terus kerbo ini sekitar 1.018 ekor kambing itu 30.686 ekor domba itu sekitar 17.162 ekor jadi total semuanya sekitar 62.153 ekor nah ini tapi ini untuk perkiraan tahun yang sekarang untuk tahun 2020 tapi potong kita apa namanya datanya kita perkirakan sekitar 12.623 ekor itu sama atau menurut kalau perkiraan kalau perkiraan ini kita dapat terakhir yang terlalu 2020 sekitar 59 menurut sekitar 2000-an 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 ekor turun iya betul Pak nah terus saya ingin tahu juga berapa persen ternak ternak yang dari lokal dengan yang dari luar dari luar Banten maksudnya kalau di persentase iya kalau persentase jadi sebagian besar itu masing-masing spesifik Pak jadi sebagian besar itu Domba itu dari luar dari darulun tapi kalau kambing yang kambing apa namanya kambing jawa biasanya ya kambing peranak kita waktu dari Lampung terus kalau kerbo sebagian besar dari masyarakat Banten tapi ada juga yang dari luar tapi kerbo kita datanya surplus Pak tapi kalau apa namanya kambing dan lupa kita memang masih minus Pak masih kekurangan jadi apa namanya ya kira-kira mungkin mesin-masing terak berbeda spesifikasinya Pak kalau kerbo masih sedikit dari luar tapi yang lain lebih banyak dari luar hasilnya mungkin karena memang di Banten ini makan daging kerbo lebih ini ya sudah terbiasa ya sehingga mungkin jumlahnya lebih kasar plus ya karena terbiasa memang orang sini kan jumlahnya mungkin daerah lain lebih ke daging sapi betul masalah Banten dengan budayanya lebih menyenangin daging kerbo kan mudah struktur yang apa nusiknya dagingnya dagingnya sebetulnya kalau serah lebih kasar tapi mungkin merasa kelejahatannya dipinggalkan seperti ini kayak pembikiran ayam mungkin ya nah seperti itu kira-kira lebih menyukai apa namanya itik mendalungan ya betul betul nah terus saya ingin tahu juga selama monitor ini hal apa yang Bapak temukan yang perlu kemudian dievaluasi buat perilaku masyarakat menjelang pelaksanaan perubahan aspek apa yang Bapak temukan masih belum optimal kalau kita lihat di masyarakat mungkin kadang-kadang juga ada yang pas di situ lupa bawa masker dan sebagainya tapi yang berdagang itu juga pada saat kita tidak pakai bawa masker jadi dia pakai masker ada harusnya pakai masker jangan sakit tidak pakai masker karena berisi tinggi kita mendorong teman-teman buat kami juga sudah koronasi dengan sabtas COVID-19 ini dalam hari BBBD dan BIMCAS untuk bersama-sama ke lapangan dan kemarin juga kepala BBBD sudah menanggu bahwa kalau membutuhkan sanitasi sanitasi bilang saja kita kita masih mungkin teman-teman yang masih belum ada kita beri tapi yang sudah mandiri ya alhamdulillah sudah dilanjutkan saja kita memberikan spesialisasi bahwa untuk tahun hari 2 tahun sekarang ini berbeda dengan yang lalu kita harus masuk pada standar kesehatan jangka-jangka ingin saya kita harus dipakai harapan terakhir harapan pemerintah terhadap masyarakat masyarakat itu kan ada penjual ada penjual penggara ada pengurban gitu harapannya seperti apa dalam pelaksanaan kami tetap saja berharap bahwa masyarakat dapat penat yang terbaik artinya kualitasnya juga yang terbaik gitu yang sehat kalau di apa namanya di petugian gaspan ini namanya asuh tenang yang aman sehat itu dan halal ini makanya pemerintah menjamin kesehatan dalam melaksanakan pengawasan terutama pemerintah kesehatan hewan di masyarakat ini kalau dagang juga apak ya kita berharap juga rakan kita selalu dari dinas ingin kedepan ini petanakan itu juga tubuh berhubungan besar pak jadi tidak perlu lagi ambil dari luar karena kalau kita lihat animum masyarakat tinggi juga terutama untuk petanakan yang yang komunisasi kecil ada organisasi ABDK ini juga sudah ada menyakpanakan sebuah komunikasi dan sebagainya tapi itu berkurang pada masyarakat itu sendiri kalau istilahnya masyarakat berusaha berupaya berusaha sebesar petanakan juga salah satu yang tidak bisa dibandang sebelah mata semua menguntungkan iya secara bisnis juga yang yang lainnya mungkin begini nah nanti selama kelaksanaan kan pasti jumlah penyambara itu kan banyak ya nah ini bagaimana teknik pengawasannya kan jumlah personel pasti terbatas itu bagaimana apakah mungkin ada relawan atau misalkan diserahkan kebupaten kota provinsi itu keliling teknis pengawasan supaya mungkin terhindar dari kemungkinan penyebaran virus atau mungkin terhindar dari kluster baru misalkan ya pak jadi kalau untuk dari sektor petanakan sendiri teman-teman ini sebetulnya sudah ada jadwal terutama dokter rewan mengawal masjid-masjid yang ada di sekitar kota serang karena provinsi diketnya sekitar sini artinya kita juga memeriksa pada saat sebelum penyembelian antum 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 jadi kita berharap tidak ada lagi penyakit-penyakit baik sebelum hewan dipotong masih hidup dan setelah hewan itu dipotong penyakit-penyakit namanya ternak itu jangan sampai ya tadi buat jelaki-penyakit yang awal itu harus aman sehat itu halal jadi biasanya kalau ternak besar disitu ada cati-natinya hati-hati buah ini kemarin juga ada sedikit cerita juga badan juga salah satu promisi yang dapat tapi berbatan dari Pak Presiden dari awal juga kita cek darahnya dan sebagainya bawah sapi ini sudah berapa panik bantuan alhamdulillah hanya satu ekor ya alhamdulillah dapat bantuan iya sudah cek gila di Bogor dan di Subang masih di Subang masih di sana masih jadi kebetulan belinya juga yang ada kebetulan dari Banten juga di Tangram oh di Tangram betul jadi teman-teman tadi bapak sebutan juga relawan dan sebagainya jadi kita juga berhasil dengan teman-teman dokter rewan di PDHI yang terutama dikatakan rumah dan tugasnya apa namanya baik pemerintah maupun dari swasta tetap punya kewajiban moral profesi jadi kita tetap mengawasi kami juga yang dari keterangan juga tetap mengawasi ada banyak kita pangga di situ terutama pada saat setelah penyedia kita tetap kita cek terlalu banyak yang tadi contoh pasir dari batika yang mungkin dipisahkan terutama hatinya hatinya kita juga dari awal seperti cabu barbest yang juga lewat temannya lewat mahal biayanya tidak ada temuan-temuan penyakit selama monitoring kemarin lima kabupaten kotak ini kami justru apa namanya alhamdulillah tiling-tiling ini biasanya yang ringah-ringah itu paling yang yang ringah-ringah hanya skabies horor biasanya gatal-gatal kambing kalau kambing jawa kalau orang di sini bilangnya kalau yang gabon orang tidak biasa kambing yang biasanya kambing yang makan daun namanya kambing jawa kambing jawa kambing yang kambing gunung seperti itu yang banyak yang ada beberapa maksud saya tapi kebanyakan tidak untuk dari eksterior saja hanya mata sama skabies oh hanya mata semua kita sudah banyak mendengar barusan beberapa cerita Pak Adit terkait soal bagaimana menjelang persiapan kurban dan apa saja yang harus dilakukan selama pelaksanaan kurban jadi tadi tetap intinya protokol kesehatan harus dijalankan dan mudah-mudahan dengan adanya upaya pemerintah melakukan monitoring pelaksanaan kurban di tahun 2020 ini bisa berjalan aman lancar dan COVID tidak menyebar begitu terima kasih Pak Kapit hari ini sudah berkesempatan tapi sebelum itu ini kebetulan acara ini dibukung oleh Kedai Kopi Om Dewok ini maksud Pak silakan diminum dulu ini Pak dari Kedai Kopi Om Dewok di darah 5 sobat sekalian kepada Banten setelah nanti Pak Kapit kita akan ngobrol dilanjutkan dengan segmen kedua nanti dengan Pak Mokwasi Dono beliau adalah pimpinan dompet dua dompet dua acara Banten terima kasih Pak Kapit diminum dulu Pak ini Kopi Om Dewok kita minum Kopi Om Dewok luar biasa rasanya luar biasa rasanya segar lagi ini ini kopinya terasa susunya ada susunya ada susunya Pak ini kelihatan sekali Buki segmen kedua temanya masih sama cara aman berkorban di era pandemi merasumur yang kedua sebagaimana tadi sudah disebutkan adalah Bapak saya nyebutnya Kang aja lah Kang Mas Bidono beliau pimpinan dompet dua Banten dan nanti kita akan bicara terkait bagaimana pelaksanaan penjualan penjualan karena kita tahu Dede ini dompet dua ini punya peternakan sendiri nah kita ingin tahu bagaimana mereka melakukan menerapkan protokol kesehatan di dalam konteks transaksi penjualan ternak untuk kurban Alhamdulillah Alhamdulillah sehat nah tadi saya sudah menggantung dengan Pak Kabir produksi peternakan Dinas Pertanian 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 Banten bahwa pemerintah kan sudah meneruarkan surat edaran terkait soal bagaimana supaya kurban ini bisa terhindar dari penyebaran buruk di dalam surat edaran itu sudah dicambungkan dalam perbagai aturan-aturan saya ingin tahu bagaimana dompet itu apa merealisasikan menerapkan surat edaran itu dalam konteks ini terima kasih Pak Rahmat binanjar atas waktunya dompet melakukan kurban ini dari tahun 94 tebar hewan kurban ini program yang diinisiasi dari tahun 94 artinya sudah 26 tahun berjalan sudah 26 tahun berjalan kita melakukan aktivitas kurban hanya saja di tahun ini kita menemukan sesuatu yang berbeda sehingga beberapa hal akan kita bedakan dengan 25 tahun di belakang cara bagaimana melayani para pekorban dan memang tempat tempat rasyawan kurban dompet gampang ini dimaksudkan dari dulu dari pertama dibentuk dari pertama diinisiasi itu supaya pekorban dengan apa namanya dengan orang yang ada di peternakan itu tidak ketemu jadi memang mereka hanya menitipkan dananya menterami uangnya untuk kemudian kita yang menyalurkan nanti akan disampaikan laporan laporan kurbannya jadi sebenarnya kami mengamankan itu sudah sejak dulu jadi sudah tidak terlalu aneh dengan adanya pandemi ini kemudian yang kedua kita lakukan rupanya dompet do apa ini sudah menerapkan transaksi sebetulnya dengan jarak jauh sudah mereka terapkan dan yang kedua untuk kita memindari tips aman juga untuk korban itu ibadah yang sebenarnya kita tidak memakan atau kita tidak melihat juga tidak masalah tidak masalah hanya sah sah saja hanya lebih abang melihat tapi kalau tidak kita meniklaskan itu juga tidak masalah intinya bahwa di COVID-19 ini dompet depo bantan memberi kemudahan orang untuk berkurban tanpa bertatap buka orang bisa berkurban Pak Rahmat mau berkurban melalui dompet depo bantan kan kalau langsung ke kandang kandang itu pasti banyak orang yang berinteraksi ke situ ada yang datang dari tangan ada yang datang dari mana otomatis akan banyak interaksi di situ untuk menghindari itu maka kita fasilitasi bagaimana caranya orang tidak kandang tapi kepercayaan orang terhadap dompet yang ada sembeli juga terjaga menjaga amanah itu makanya kalau orang yang memberi kurban ke kita nanti kita potongkan kita timbangkan bobot yang kita iklankan itu yang kita berikan ke beliau oh ini sudah kita timbangkan bahkan hari ini ada kualiti kontrol di kandang kita ditimbang yang ditutung dompet dari kita untuk memastikan bobot yang kita iklankan kan kita standar itu 18-22 kg yang medium 23-27 agar bobot itu memang terpenuhi untuk menitipkan dana ke kita jadi nanti kita berikan kurban yang memang tidak kurang bobot dari itu nah berkurban nya gampang bisa via web dari banteng.com bisa klik disitu bisa transaksi disitu sehingga elaskan tidak langsung mana-mana gitu cukup di rumah saja itu di web bukan aplikasi di preso di web atau kemudian bisa juga karena kan di kita ini kita jagalah teman-teman supaya tidak keluar-luar atau ke tempat-tempat yang rawan kemudian kemarin juga kita rapit dengan pekerjasama dengan lembaga kesantan cuman-cuman siapa yang rapit teman-teman di Dede Batten dan Pertembang artinya kalau beli di Dede pasti aman ya insalunya sudah terkonfirmasi negatif kemudian teman-teman jika memang perkurban ini tidak sempat aplikasi misalkan banyak juga orang-orang tua yang ingin berkurban tapi mereka tidak memahami bagaimana teknologi digital ada juga seperti itu kami sediakan nomor layanan nomor layanan mampu kita jemput saja ke rumah Pak ini saya ke nomor layanan saya mau berkurban tapi tidak sempat untuk transpor atau untuk aplikasi saya tidak bisa bagaimana caranya bisa dijemput ke rumah Pak yang jemput yang kami tunjuk untuk jemput adalah orang ini menempat konfirmasi aman secara COVID jadi insyaallah sudah untuk memudahkan orang peribadahan juga benar-benar tidak ada pahala sendiri buat kita gitu Pak kemudian yang ketiga transfer itu pasti jadi tinggal konfirmasi ke nomor layanan saya mau beli yang standar yang mau buat sekian sekian misalkan atau beli yang premium itu tinggal konfirmasi transfer ke nomor ini atas nama YAYASAN tempat-tempat republika bukan atas nama pribadi ya sudah pasti masuk ke rekeningnya YAYASAN jadi dana tidak akan ada penyelewengan nah langsung kurban nanti kita salurkan di lokasi-lokasi yang tepat sesat insyaallah nah itu cara-cara kita untuk mengamankan kemudian di kandang sendiri Pak ini kalau di kandang pertama masuk itu sudah di gerbang sudah kita tulis di kawasan wajib pakai maskar disitu kita sediakan sanitizer khawatir memang sulit untuk seti tangan dan jari-jari jari-jari sudah pasti kita anjurkan kemudian masker wajib pakai selama disitu selama disitu poster kita pasang poster-poster peringatan kalau sudah orang perlu lupa di turunkan dan sebagainya kalau disitu kita pasang poster-poster untuk mengingatkan sebab kalau dia lupa liat poster itu mungkin ingat jadi seperti itu kalau kita disini kan karena jaraknya aman kita pakai warbantan kita tidak pakai meset karena sudah jarak aman supaya suara juga jelas tapi tentu kita menggunakan protokol kesehatan kan distribusi bagaimana distribusi tekniknya dompet duafa kan kalau di surat yang dalam sebaiknya jangan orang-orang datang ke penelenggara kurban berame-ame untuk menghindari nah kalau dirinya sendiri seperti apa jadi dompet duafanya kan sebenarnya hanya menjadi jembatan antara pekurban dengan masyarakat yang membutuhkan kita jembatan kita pertemukan melalui kita karena tidak semua orang punya waktu orang kaya tidak punya waktu dia harus kerja harus mendatangi mustaik yang tidak ada waktu maka melalui kita tidak apa-apa kita jadi calon kebaikan kemudian dalam distribusi ini kita tertutup keadaran jadi di dompet kabubatan memang tidak menyebeli kami tidak menyebeli jadi hanya mendistribusikan hewan dalam bentuk hidup dalam bentuk hidup ke lokasi-lokasi yang sudah kami tentukan tahun ini kami menunjuk 50 titik lokasi yang akan kami salurkan diantaranya yang paling ujung lebak itu ada di kilogram kilogram itu sudah berbatasan dengan sebab bumi ya Pak kemudian di ujung sananya yang berbatasan dengan bogor kita masukkan ke sebuah karang di sobang sobang dulunya muncang yang berpemacaan dari pejabatan muncang di ada sobang nyampungnya ke cenah dalir atau ke tempat-tempat kemudian kemudian untuk daerah sininya kebupatan dan kota saran paling banyak titik karena memang tidak bisa kita mungkiri saya sampaikan saja pak di lapangan di kampungnya istri saya kampungnya mertua di di walang takat tidak terlalu jauh Pak bahkan dapetannya 15 menit dari polda itu tidak ada yang berkurban Pak tahun ini jadi jangan jauh-jauh berprosak disini ada banyak yang tidak berkurban artinya adanya kurban titik pandai donatur ke dompet jawaban itu untuk mengisi ruang-ruang kosong itu kalau kita lihat di komplek perpatangan Pak di perumahan apalagi perumahan-perumahan adit itu numpuk perumahan sapi 12 domba 50 disalurkan disitu disitu numpuk tapi di kampung-kampung ada yang yang berkurban yang kedua bagi orang perkuatan bagi orang komplek apalagi adit makan rendah itu tiap hari dibemakan pendengar aneh dan tidak asing jadi ketika kurban itu dibagikan terhadap orang-orang komplek perkuatan atau komplek perumahan yang halit itu ya sudah biasa mereka makan lagi kebahagiaannya juga tidak terlalu besar tapi ketika kita datang ke lokasi yang tadi tidak ada kurban kemudian kita salurkan ya terima kasihnya juga luar biasa kebahagiaannya luar biasa jadi tidak tidak sembarangan membagikan dimana 50 titik ini kita untuk menjaga aman bagaimana caranya mereka datang mereka datang ke tandang kita kita atur jamnya tidak rame-rame misalkan jadi tetap misalkan dari cilogram dari cilogram dua orang juga cukup bawa mobil pika kita salurkan 10 misalkan domba masukin mobil pika otomatis kan yang di dalam di kandang itu orang-orang yang sudah tadi rapi orang-orang yang tidak kemana-mana pekerja kandang itu peternak itu gak kemana-mana pak tiap hari juga ngurusin itu dia gak ke tangan dia gak ke bandung gak kontak dengan orang luar jadi aman kenapa kita suruh mereka yang datang kesini dari cilogram karena kalau saya yang kesana atau kita yang dari sarang ini kesana dari zona oran ke zona hijau khawatir malah kita yang bawa virus gak mati justru malah yang dia mati yang sudah datang kita kesana makanya mereka yang datang kesini udah naikin 10 kambing balik lagi langsung gak usah mampir kemana-mana kita pekali nanti masker kita pekali nanti yang sanitize dan kita tentunya akan tuliskan protokol jara-jara antara kambing dengan kambing yang disembeli nanti minimal kan 2 meter pak ya jadi jangan berbetatan gitu nah dipandung pihak perban disana pun itu harus menyembeli dan tidak kerumun orang banyak artinya sudah mereka sudah menyetorkan nama-nama yang akan menerima nanti biar mereka yang menyalurkan di paninnya nah itu salah satu cara kami pak karena memang kami sudah dari kemarin-kemarin kan bagi masker juga bagi yang sanitize juga masih ada kalau cuma himbawan saja pak nanti pakai masker yang kita gak kasih ya sama aja pak kita yuruh orang tapi gak ngasih orang maskernya kan ya mereka juga mungkin di kampung sana gak ada yang jual masker juga pak kan gitu kita berpikirnya harus sampai ke situ gitu pak jadi pada dikasih masker ya dikasih masker insya Allah kita berikan masker kalau menyembeli gambar itu kita bisa perkirakan gak banyak orang bisa di taser dikasih dengan kemarin oh ada pak kita masih punya stoknya alhamdulillah jadi masih kita sisakan memang untuk kurban untuk kurban untuk kurban jadi dibagi hand sanitizer-nya masukkan maskernya kita bisa perkirakan kalau satu gambar itu paling cukup tiga orang yang menyembeli yang menguliti jadi tiga masker untuk satu kambing misalkan itu sudah cukup dikalikan berapa gambar yang kita kirim ke lokasi titik tersebut nah kita juga coba untuk menyalurkan ke tempat-tempat yang lawan akidah pak contohnya di kampung walaf maduy kesepuan kalang itu juga banyak walaf pak artinya kalau kita tidak memperhatikan mereka ada kemungkinan mereka kembali ke agama asalnya dan sebagainya makanya itu menjadi prioritas kita bahkan yang kita kirim ke sana pun sapi bukan domba artinya ketika banyak yang mengadukan proposal penyaluran ke kita mohon maaf apabila belum tersubat karena kami punya titik-titik prioritas yang kami sudah punya data data assessment di sana gitu itu yang ini pak dan satu lagi mungkin paling menarik ini kalau tadi saya saya menyimak pernyataan pak Dwi saya di Indonesia menyebut menyebut menandaki menyebutkan minus ekonomi kita sudah min 4% saat ini tapi data di kami ini unik makanya di world giving index itu menyebutkan Indonesia negara paling dermawan masyarakatnya di dunia dan itu terbukti pak di kurban tahun ini head to head hari demi hari dengan tahun lalu hak min 9 kan sekarang pak hak min 9 tahun lalu itu kita baru bisa menghimpun 108 ekor kurban hak min 9 tahun 9 tahun lalu 108 ekor kurban tahun ini kita sudah menyebutkan 178 artinya bukan menurun pak tapi meningkat karena apa berarti beda dengan tadi karena memang kita menggunakan data-data apa namanya cara-cara kurban yang lebih memudahkan pak karena tadi mungkin data kurban orang yang datang apa memang kekhawatiran kita sama dengan kekhawatiran pelagang lapar awalnya kami juga khawatir wah membantang ini kita paling dapat berapa biji gitu kan tidak banyak tapi ternyata dan ini uniknya lagi kalau tahun lalu rame-rame itu dihamil undam sekarang dari mulai dua bulan sebelumnya sudah ada yang berbanan dua bulan sebelum ini sudah ada dari mulai jadi covid ini memang menumbuhkan apa namanya terdermawanan yang besar pak karena orang-orang berpikir banyak yang terdampak kalau saya baca kemarin di media di media kita kan BPS melilis ada penambahan angka kemiskinan 135.000 pak di Banten ada penambahan itu menambah kepedulian orang-orang mampu untuk berbagi pak makanya kemudian di kurban ini mereka yang tadinya tidak niat kurban juga jadi punya keinginan untuk berkurban dan hebatnya di antara mereka ini banyaknya berkurbannya tidak minta di lingkungannya sudah seluruhkan saja dimanapun yang penting terpaksasara beda dengan tahun lalu ya tahun lalu mana banyak bukan pendistribusiannya minta di lingkungan masing-masing banyak yang minta tapi saat ini juga ada cuma data ini ini datanya sampai dengan detik ini kini pun hari ini belum teman-teman input yang hari ini kayaknya sudah sampai dengan angka 200 sudah sampai pak jadi cara-cara kita untuk menumbuhkan kepedulian dengan tetap menjaga keamanan perlu sering banyak supaya orang-orang juga trustnya terbangun tapi juga kepeduliannya juga terbangun keamanan juga terjaga makanya itu kita kita jaga betul pak sobat lewat banteng ini ada cerita unik dari kak Moklas ternyata di dompet itu apa pada masa era pandemi ini orang justru lebih banyak jumlahnya yang akan melaksanakan kurban begitu dibanding tahun lalu ini sebenarnya fenomena yang menarik dan mudah-mudahan ini juga meningkatkan ketermawanan kepada masyarakat lainnya apakah ini karena bagian dari hikmah pandemi ini ya mudah-mudahan seperti itu ya begitu pak Moklas ya betul nah terus saya tadi dengar juga bahwa di dalam pendistribusian itu target berapa pak untuk tahun ini target kami sebenarnya untuk tahun ini itu cukup banyak pak inginnya sih minimal 500 ekor bisa kita himpun tahun lalu berapa? tahun lalu sekitar 300-an pak 300-an tapi 300 itu juga ada beberapa ada beberapa pekorban yang ingin dikirimkan ke lingkungannya kita memahami betul bahwa lingkungan pekorban juga saat ini banyak yang terdampak pak iya iya sebenarnya kalau kita berbicara apa namanya terdampak atau tidak bagi orang-orang menengah ke atas yang kerja di sektor formal yang itu aman dari covid gitu pak sebenarnya tidak terlalu berpengaruh yang terpengaruh itu pekerjaan informal yang memang tadinya banyak rumunan orang jadi tidak bisa seperti penjual somai penjual ketopra jadi terdanggu pak kemudian ojek online mungkin terdanggu masyarakat-masyarakat yang tadinya berdagang jadi terdanggu restor-restor terdanggu tapi orang yang bekerja di BUMN BUMD apalagi BNS itu kan tidak terdampak pak iya jadi bahkan secara secara kabungan mungkin lebih aman karena beberapa bulan sebelumnya mereka itu kan jadi uangnya tertahan uangnya tertahan jatah makan siang di luar jadi kerja di rumah dan terkurangi transport yang tadinya harus pakai kereta dan mobil dari tanggalan ke sini jadi terkurangi karena mereka kerja di rumah kemudian juga jatah ke mal yang biasanya mungkin dengan keluarganya jadi tidak bisa karena malnya juga tutup tapi bulan-bulan sebelumnya tutup jadi tabungan itulah yang mungkin menyebabkan orang banyak yang kurban tahun ini jadi sebenarnya dari sisi ekonomi terdampak banyak tapi yang pekerja informal yang informal itu tidak terlalu terdampak apalagi yang tadi yang bekerja di pemerintah dan lain sebagainya sehingga itu menyebabkan ini pekorban di kita analisa kita seperti itu pak menyebabkan pekorban kita karena kebanyakan yang pekorban kita itu orang-orang yang bekerja di sekol korban gitu pak kayak pekerja di Dewan Tan saat ini gitu seorang Dewan Tan Alhamdulillah ini sudah pada sudah pada waktu akhir kita sudah mendengar bagaimana cerita dari dompet doa apa di bawah pimpinan Pak Moklas ada hal yang menarik tadi kalau saya simpulkan ternyata jumlah penguruhannya jauh lebih banyak ketimbang sebelum masa pandemi tahun lalu begitu ya akhirnya tahun lalu dibandingnya ketika ekonomi turun secara umum rupanya orang sekarang berjiwa sosial makin tinggi dan ini adalah fenomena yang menarik dan mudah-mudahan ini juga mendorong kepada masyarakat lain ini masih ada waktu kan Pak Moklas ada yang pesan-pesan terakhir atau kepada masyarakat terkait hubungannya dengan dompet doa apa masih ada stock betul saya ada pas satu lagi pak data data unik yang kami miliki di tahun ini beda dengan tahun sebelumnya tahun sebelumnya itu yang terjual banyaknya yang domba standar domba standar itu domba yang paling kecil yang paling murah di tahun ini entah mengapa baik di pusat maupun di calang itu domba premium malah yang laku yang laku betul domba yang paling mahal yang berat yang paling bagus maksudnya banyak uang juga ya karena mungkin tadi itu kepedulian mereka terlalu kalau dengan data tadi dari Pak Adwi entah hanya di kami itu mungkin hanya di DB tapi data itu benar adanya bahwa premium itu dari sejak H15 sudah sold out pak sudah ada stocknya sudah habis bahkan di pusat sekalipun dan medium sekarang sudah habis lagi tinggal yang standar yang paling kecil artinya orang yang bergurus di Dede Bantung masih ada stock sekarang di Dede Bantung yang medium tinggal dikit lagi pak dan yang standar yang premium bahkan sudah 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 ini sedikit lagi nih kalau ingin nanti melaksanakan ibadah kedua-dua apa silahkan secepatnya kemana menghubunginya nih iya menghubunginya kemana kalau menghubungi kita bisa teman-teman mau berkorban bisa langsung saja dilihat di message kita pak di message di domba Dede Bantung atau di instagram dede Bantung dede Bantung atau teman-teman juga bisa klik di webnya dedebantung.com bisa transaksi juga di situ insya Allah kurban-kurban teman-teman ini memberikan dampak bagi peternak lokal karena peternak lokal yang kita berdayakan ada 9 orang mereka berpenghasilan dari kurban ini sama sekali Dede Bantung semua kalaupun ada margin 50 ribu 100 ribu itu akan kembali ke peternak karena itu haknya mereka kemudian kita hanya memfasilitasi mereka karena kan kalau mereka penerima manfaat yang otomatis mustahik ini suruh jualan otomatis mereka mohon maaf tidak bisa jualan pak apalagi dimana cara-cara di kita maka kita kita lah yang bertugas untuk apa namanya memfasilitasi mereka untuk bisa jualan jadi orang mustahik di lempaga jangkat itu seperti orang masuk jurang orang masuk jurang dia tidak akan bisa naik sendirian harus ada orang orang di atas yang menjulurkan tanamnya untuk menarik dia keluar dari jualan itu maka kami di dompet-gapai itu menjadi menjadi apa namanya perantara penarik tangan mereka mereka urus saja dombanya rawat dengan baik buat gemuk-gemuk kami yang jualan gitu pak supaya mereka terbantu penghasilan mereka banyak mereka bisa hidup lebih baik dan berkurban oleh dompet-gapai insyaallah amanah kami salurkan ke daerah-daerah yang membutuhkan dan tetap menjaga keamanan kita dari pandemi ini semoga kita semuanya terhindar dari wabah ini dan juga diberi keselakannya pak ya terima kasih pak kemudian teman-teman edisi obrolan yang pajar hari ini dengan tema aman masa kurban kurban di pandemi dan pak buklas ini minum dulu pak buklas ini ya siapa sini yang belum diminum teman-teman yang suka minum kopi atau susu atau produk-produk lain om mewok silahkan datang ke jalan 45 kopinya mantap kopinya mantap kopi susu kopi mewok saya jadi grongi juga ini tapi ini kita gak langsung mewokan itu sedang mewokan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di edisi berikutnya untuk berbaca selamat menikmati